Ya, jalanin bisnis apa adanya, jalanin bisnis dengan jujur, jalanin bisnis dengan senang hati. Dan yang paling penting, jalanin bisnis minta ridho dari orang tua, sudah. Itu sudah pasti sudah paling cukup. Fokus aja sama usahanya, insya Allah kedepannya akan lancar. Dan saya itu nasinya ditolak. Sudah ditolak, dimaki-maki, dimarahin. Bahasa-bahasa binatang itu keluar. Saya berpikir, ini gimana, nggak diterima. Padahal pada saat itu modal sudah habis, saya pulang sambil ya, ya laki-laki juga wajar buat menangis ya. Saya bagiin aja, beberapa bulan saya nganggur, nggak ada pemasukan, paling saya ngojek. Sampai kontrakan satu bulan 400 ribu, itu saya nggak bisa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Biasa dipanggil Kang Yogi. Saya owner dari Ayam Bakar Abah Taya, yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Saya akan sedikit bercerita bagaimana saya bisa mempunyai Ayam Bakar Abah Taya, ya. Prespek kebelakang. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup buat saya. Cukup ya, maksudnya mapan lah. Dari kecil, saya tinggal di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Sukabumi. Tapi ada satu hal yang membuat saya kenapa bisa berada di Jakarta. Nah, itu di mana saya rasa, saya lagi kecil itu merasakan hal yang pahit buat saya, sedih buat saya, sakit hati buat saya sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, saat ini rasa sakit hati, rasa sedih itu sudah hilang semua. Akhirnya kelas 5 SD, mau kelas 6, saya hijrah ke Jakarta dengan orang tua saya. Di mana dari kecil sampai kelas 5 saya merasakan yang hidup buat saya nikmat ya, karena harus bersyukur. Tapi ketika ke Jakarta tinggal di kontrakan yang sangat sempit, kumpul dengan keluarga. Dan saya juga harus berusaha membantu ke ekonomi keluarga ya, pada saat itu. Ya memang saya nggak membantu untuk mencarikan uang, tapi di mana saya di sana membantu orang tua saya untuk berjualan. Di sana, nah di sana lah, kenapa saya sampai saat ini ingin berwirausaha. Karena memang saya dari kecil itu dipaksa untuk menjadi pengusaha. Karena kan itu terpaksa ya, apa boleh buat saya harus dari kecil harus seperti itu. Dari mulai jualan es, jualan permen, di sekolah, bahkan saya keliling juga. Nah itulah mungkin mental saya, saya rasa sudah tidak gengsi lagi dengan umur segitu, saya sudah mulai berjualan. Saya bantu sampai SMA masih bantu orang tua saya berjualan, di mana padahal pada masa itu anak-anak seumuran segitu sudah inginnya nongkrong ya, happy-happy, main gitu kan. Tapi saya nggak bisa pada saat itu. Pada saat itu memang sedih pasti, kesel ada, keadaan-keadaan. Tapi dengan berjalanan usia ya, dan waktu, ternyata apa yang dulu dihadapi dan apa dulu yang dijalani, ternyata ada manfaatnya. Ketika saya sudah dewasa, sampai saat ini, itu manfaat sekali. Apalagi nasihat-nasihat orang tua ya, doanya orang tua itu sangat luar biasa. Setelah singkat waktu, saya SMP, terus SMA di SMK Negeri 42 Jakarta ya. Di sana saya lulus sekolah, tadinya mau melanjutkan ke jenjang kuliah. Karena saya rasa, saya harus kuliah nih. Kalau nggak kuliah ya, pada saat itu kan pendidikan sangat menentukan sekali ya. Mungkin saat ini juga masih lah pendidikan. Tapi apalagi buat, ternyata keadaan untuk kuliah, ternyata nggak bisa. Dari segi uang sama dari segi waktu ya. Akhirnya saya kerja, saya dapat pekerjaan di daerah Mangga II pada saat itu. Jadi creating service, jadi penjaga toko yang harus masuk dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bahwa banyak hikmahnya yang dijalani. Ternyata akhirnya saya berpikir, saya kalau seperti ini terus, kapan bisa bantu orang tua saya nih? Sedangkan untuk ongkos, untuk makan aja udah habis di gaji saya gitu kan. Saya pikir gimana caranya. Nah, dari situ saya coba mulai emang hemat tuh keadaan, wah kayaknya saya makan nggak boleh boros nih. Ongkos harus hemat nih. Akhirnya saya berhenti di pasar pagi. Untuk ngakalin, biar hemat ongkos nih, biar bisa nabung, saya berhenti di pasar pagi. Setar pagi saya jalan kembang, aduh. Kan lumayan tuh. Kalau sekali jalan, sore pun juga sama jalan, ya itu lumayan hematnya kan. Nah, disana saya berpikir, wah saya nggak bisa nih, saya harus maju nih, nggak bisa gini terus gitu kan. Akhirnya, kakak saya dulu basicnya di es krim. Akhirnya saya minta tolong, saya bilang, saya mau dong jual es krim, saya mau bisnis deh. Akhirnya, share ini dengan kakak saya, Alhamdulillah, modal saya dari gaji kerja itu saya kumpulkan. Akhirnya bukalah saya, bisnis pertama saya yaitu depok es krim. Depok es krim, saya ada di Tangerang pada saat itu. Depok es krim itu yang keliling pakai sepeda, abang-abangnya yang ada musik-musiknya itu. Nah, itu pada saat itu sangat digemari sama anak-anak kecil. Alhamdulillah, dari sana saya bisa udah punya dua cabang, jadi ada tiga lokasi di daerah Tangerang pada saat itu. Keadaan ekonomi udah mulai membaik tuh, orang tua saya, saya udah bisa, ya bisa sedikit saya bantu, jadi nggak terlalu capek lagi. Nah, saat itu saya memutuskan untuk menikah. Nah, awal mula terjadinya ayam bakar abataya itu adalah ketika saya nikah, nah habis nikah saya kena musibah. Usaha yang saya rintis dari awal itu, Saya nggak lihat-lihat selama satu bulan, karena pada saat itu saya fokus untuk ngurusin pernikahan saya. Akhirnya nikah udah selesai, satu minggu saya lihat lokasi ke sana, itu kosong semua. Sampai saya bilang dalam hati itu ya, wah ini mungkin ujian rumah tangga saya yang pertama. Saya bilang sama istri saya, Dek, ini ujian kita pertama kali nih, karena ya penghasilan saya hanya dari situ, sedangkan tabungan pun udah pasti habis, karena ya biaya nikah segala macam itu, dan tabungan pun ada sedikit, tapi hanya untuk membayar invoice yang belum terbayarkan, ke pabrik, ke supplier kan, ya daripada saya nggak bayar, mendingan tabungan aset saya jual yang ada. Udah selesai, bingung tuh, tersisa satu, aset saya tuh tinggal motor, satu motor. Akhirnya saya ngontrak, di daerah Tangerang juga saya ngontrak. Bingung tuh, beberapa bulan saya nganggur, nggak ada pemasukan, paling saya ngojek, ngobrol saya. Ya, untungnya istri saya sabar pada saat itu. Saya mau cerita ke orang tua, kasihan kan, orang tua, masa saya berbagi dengan kesedihan ya, sama orang tua. Begitupun dengan orang tua istri saya. Sepertinya saya sulit untuk menceritakan, karena udah lah, mereka yang happy-happy saja yang tahu. Nah, dari situ, saya ngojek, saya ikut dagang di pasar, subuh saya berangkat, jualan sayur, saya bilang, saya mau dong jualan, saya bantuin apa aja deh, saya bilang. Nah, dari situ, saya pikir, wah, nggak bisa nih saya gini terusan. Mulai mikir lagi, mulai mikir lagi. Sempet waktu lalu, tren hijab tuh lagi tren-trennya. Saya sama istri saya, akhirnya mutusin untuk bisnis hijab. Saya jualan, saya sama istri saya ke daerah Cilduk yang Cipadu tuh, beli bahan-bahan kiluan. Kita potong berdua, istri saya kebetulan bisa tuh potong, segala macam. Kita jual tuh, ikutin bajar-bajar, segala macam. Tapi ternyata, nggak mau cukupi. Sampai kontrakan satu bulan 400 ribu, itu saya nggak bisa bayar. Sampai saya ngumpet. Ada kala di mana, saya tuh, pulang dari jualan, jualan hijab itu, nggak bisa bayar kontrakan, sampai tutup pintu, matiin lampu. Karena saya nggak bisa bayar. Nggak enak sama yang punya kontrakan, kan? Yang kontrakan udah nagi. Tapi, akhirnya, saya sama berdua, sami saya, yaudah, berdoa sambil nangis, gimana nih solusinya, biar keluar, kan? Nah, dari situ, saya jualan motor. Saya jualan motor, saya cari, saya bilang sama orang tua saya, saya mau jualan ayam bakar, itu, khas Sunda, saya sering sama orang tua saya, khas Sunda itu, apa aja ya, saya bilang. orang tua saya bilang, teman-teman lain lah sana. Kebutuhan orang kan beda-beda ya, tapi untuk kebutuhan saya, ternyata nggak cukup. Akhirnya saya jualan, saya pikir jualan itu enak. Karena lihat orang-orang itu, wah, jualan yang laris itu apa ya, pikirkan. Saya surpai, ternyata ayam bakar itu banyak penggemarnya. Ayam bakar, ayam goreng, udah pasti banyak penggemarnya. Akhirnya saya buat, ayam bakar, ternyata nggak mudah jualan itu. Satu hari kadang nggak ada yang beli sama sekali. Sampai, satu tahun pertama, modal itu habis. Modal itu habis, bingung kan mau, nyari modal dari mana lagi. Sedangkan aset udah nggak ada. Akhirnya, saya minta tolong ke, pedagang-pedagang ayam yang di pasar, poyang sayur yang di pasar, saya memberanikan diri, nggak tolong sama mereka. Bisa bantu saya, saya bilang, supply ayam, supply sayuran, biar saya bisa jualan. Tapi saya nggak bisa langsung bayar cash. Saya bilang, insya Allah besoknya baru saya bisa bayar. Dan Alhamdulillahnya mereka baik-baik semua. Percaya dengan saya. Akhirnya, saya masih bisa jualan untuk berikutnya. Nah, dari sana, ternyata, kalau hanya jualan, melayani deng-in, take away, itu nggak bisa ternyata. Maksudnya dalam hati, nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya. Apalagi saya udah nikah, udah punya anak, orang tua kan, harus saya bantu juga. Akhirnya saya pikir, wah, saya kayaknya harus mulai masuk-masukin ke kantor, masuk-masukin ke babrik, produk ini. Karena menurut saya, produk ini tuh bisa, bisa dinikmati sama orang-orang ke semua kalangan. akhirnya saya coba bikin dulu tuh, stiker, di print, saya keliling-keliling ke sekolah-sekolah, intansi pemerintah, pabrik-pabrik, itu saya keliling tuh, naik motor. Tapi saya keliling nggak yang hanya membagikan brosur. Enggak, saya satu hari itu saya targetin 10 porsi. Dan disitu ada kartu namanya, sama brosurnya. Saya datangin ke sekolah-sekolah, yaudah, padahal, saya kurang begitu pede sebelumnya pada saat itu. Tapi, karena keadaan yang memaksa, saya harus pede, saya harus datang ke sekolah untuk menawarkan produk saya ini. Kenapa target saya sekolah-sekolah? Karena sekolah itu awalnya kan suka banyak acara tuh. Makan-makan, atau gurunya ulang tahun, atau rapat, akhirnya target saya sekolah. Saya datangin ke kepala sekolahnya, ke bendaranya. Bu, pak, ini tolong dinikmati, dicoba, perusahaan. Ada yang nerima dengan baik sekalipun. Padahal itu gratis. Ada yang nggak mau. Ada yang nggak maunya itu karena mereka khawatir. Ini nggak higienis lah. Ini khawatir takut diracun atau semacam. Ada aja yang seperti itu. Nah, dari situ, Alhamdulillah tuh, karena dulu tuh sekolah kalau ujian nasional ya, ujian nasional itu momennya ayam bakar abah taya itu dikenal semua orang. Itu momen yang pertama yang bikin ayam bakar abah taya terkenal. Karena apa? Satu sekolah, misal SDA sama SDB, itu gurunya pasti beda-beda tuh yang ngawas. Nah, konsumsinya, Alhamdulillahnya karena mereka udah mencoba, konsumsi dari abah taya. misalkan ke SD12 dikirim ayam bakar abah taya. Yang ngawas di SD12 itu, pasti kan dari sekolah lain ya. Nah, itu dia, Alhamdulillah cocok menikmati. Akhirnya, dari mulut ke mulut, bilang, oh nanti rapat ke ayam bakar abah taya aja. Nah, dari situ, Alhamdulillah hampir seluruh sekolah SD, bahkan SMP yang ada di Cengkareng, Kalideres, sama Purikembangan, serentak, Alhamdulillah pesan semua ke ayam bakar abah taya. Itu momen pertama yang buat saya terharu ya. Pertama terharu, kedua, wah ini sebagai batu loncatan saya nih, kayaknya ini bakal bisa. Memang yang mungkin orang lain lihat ya, di sekitar sini, ayam bakar abah taya itu, wah rame. Tapi, ya ini saya hanya berbagi kisah aja ya, mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman semua, jualan itu atau bisnis itu nggak semudah itu dan nggak segampang itu. Saya juga pernah di titik nol berjualan ayam bakar itu, jadi dimana ketika habis modal, kedua, pernah juga udah habis modal, kita buatkan pesanan, karena saking percayanya pada saat waktu lalu, kita nggak minta DP dulu, karena percaya dengan customer itu. Udah sering repeat order. Nah, ada kalanya ketika dia repeat order, pesen untuk acara kantor, yang saya masih ingat lah, mungkin di daerah Tanggerang, saya masih ingat, pada saat waktu lalu, saya buatkan itu 50 porsi, dan paketnya pun juga paket yang istimewa, yang harganya juga cukup lumayan. Beliau minta dikirim itu jam 11 siang, dan saya, saya sendiri yang kirim pada saat waktu lalu, saya kirim ke sana itu jam 11 kurang 10 menit, kalau tidak salah. Dan saya itu nasinya ditolak. Udah ditolak, dimaki-maki, dimarahin. Wah, saya bilang, ini ujian apa lagi? Padahal, jadi yang pesen itu istrinya, yang nerima suaminya, suaminya minta tolong ke istrinya untuk pesenin ayam bakar abate ya, jamnya ternyata jam 10, ada miskomunikasi antara mereka berdua. Tapi, mereka melibatannya, melimpahkan kesalahannya semua ke saya. Sampai saya, bahasa-bahasa binatang itu keluar. Saya berpikir, ini gimana? Nggak diterima. Padahal pada saat itu modal udah habis, saya udah dibantu sama pendagang-pendagang di pasar, supplier, dimodalin dulu sayurannya atau ayamnya, besok lalaku baru dibayar. Nah, ini nggak diterima dan nggak dibayar. wah, ini gimana? Saya bilang, akhir, kalau saya buangkan banjir, saya jual lagi ke orang lain juga. Nggak bisa. Akhirnya, saya pulang sambil, ya, laki-laki juga wajar buat menangis ya. Saya bagiin aja. Di sepanjang jalan Tangerang, kali deras, saya bagiin yang biasa, sapu-sapu di jalan. Saya bagiin-bagiin aja ke mereka. Udah dari sana. Nah, pulang sampai sini nggak bawa uang kan. Bingung, besok mau gimana nih buat bayar ayam, buat bayar supplier yang lain. Sedangkan modalnya juga udah habis. Sempat tutup pada saat waktu lalu, sempat tutup tiga hari. Tiga hari. Tiga hari karena modal nggak ada. Akhirnya, saya minta maaf sama pedagang yang bantu saya. Saya ceritakan semuanya. Dan alhamdulillah mereka masih mau bantu. Apa-apa, kita masih bantu. Alhamdulillah mereka bantu semua. Terus, apa namanya. Dan situ kondisinya saya tinggalnya di daerah Tanggerang ya. Saya pulang pergi ke sini. Saya pinjem motor orang tua. Mas Basad itu karena nggak punya uang untuk beli motor lagi. Saya pinjem motor orang tua yang masih layak dipakai lah ya pada saat waktu lalu. Saya tuh dari ke Tanggerang itu berangkat jam 2 malam. Jam 12 malam. Karena saya harus ke pemotongan ayam kan. Pemotongan ayam. Nah itulah sedihnya tuh ketika berintis tuh. Istri baru lahiran. Anak saya masih bayi. Saya tinggal jam 2 malam, jam 3 malam. Pada saat waktu lalu tuh lagi musim-musimnya bukan musim ya. Maksudnya berita tuh tentang pembegalan tuh banyak tuh pada saat waktu lalu. Tapi karena keadaan ya sudah sejam 2 malam, jam 3 malam ya saya harus keluar buat mencari ayam itu di pemotongan ayam kan. Dan lagi yang paling yang ketika pesanan itu nggak dibayar yang berdampak banget ke saya dan bisnis saya padahal memang kalau dilihat ah cuma 50 paling berapa sih nilainya gitu ya. Tapi itu modal satu-satunya saya pada saat waktu lalu. Ya Alhamdulillah bisa bertahan sampai saat inilah. Sampai di titik ini saat ini karena fokus fokusnya tuh karena nggak ada pilihan. mungkin mungkin makanya buat teman-teman tuh terkadang tidak fokus karena mereka pasti banyak pilihan. Kalau saya bisa dibilang fokus karena memang nggak ada pilihan. Mungkin saat ini pilihan banyak tapi saya nggak mau melihat dan nggak mau untuk memilih itu udah saya pilih satu yang ini aja ayam bakar abah hata ya. Teman-teman saran saya kalau belum settle banget belum kuat banget jangan banyak memilih usaha-usaha yang lain udah fokusin dulu satu udah settle udah enak barulah memilih yang lain. banyak teman-teman saya seperti itu banyak teman-teman yang mereka baru berjalan beberapa tahun ada bisnis lain mereka mencoba akhirnya yang sana gagal yang fokusnya dia malah ketinggal. Ayam bakar abah hata ya itu awalnya produknya banyak sebenarnya tapi yang bestsellernya ayam bakar yang membedakan produk saya ini ayam bakar abah hata ya itu pertama dagingnya empuk tulangnya lunak dan tidak dan tidak pedas jadi bisa dinikmati semua kalangan dari mana kecil sampai orang tua itu yang pertama yang kedua nasinya itu dibuat nasi timbel yang dibungkus daun nah itu membuat cita rasa nasinya itu jadi lebih wangi dan bisa tahan lama nah jadi banyak orang yang untuk acara arisan acara syukuran bahkan acara tahlilan itu biasa kita kirim acaranya itu memang untuk malam kita kirim dia minta kirim sore nah itu bisa awet sampai malam itu kelebihannya dari ayam bakar salah satunya itu karena customer itu ingin yang menunya itu bisa tahan lama bisa awet cepat basi nah salah satunya itu ayam bakar ini ayam bakar abah hataya itu makanya untuk acara arisan acara intansi pemerintah acara syukuran bahkan pengajian bahkan bulan ini aja kebanyakan untuk acara wali matu safar naik haji itu alhamdulillah dari ratusan sampai ribuan kita bisa cover bahkan untuk yang dadakan pun kita bisa buatkan gitu kita sehari bisa mencapai 3500 porsi dalam satu hari untuk nasi boknya gitu dulu ada den in terus take away sekarang masih ada belum ada nasi bok sebenarnya awal-awalnya dulu akhirnya ternyata itu tergeser menjadi nasi bok karena saya berpikir saya harus bikin sesuatu yang yang diunggulkan apa nih ya apalagi semenjak covid kemarin den in kan tidak boleh ya tidak boleh akhirnya saya fokusin di nasi boknya alhamdulillah sekarang jadinya ayam bakar abah hataya itu spesialis nasi bok jadinya semenjak ya ada hikmahnya sebenarnya kemarin covid itu jadi abah hatinya fokus di nasi boknya saja gitu sama take away sama online masih kalau itu alhamdulillah ya untuk omset kita dalam satu hari itu rata-rata maksimal itu bisa 3500 bok gitu kalau satu bulan itu ya alhamdulillah cukup dan untuk sekarang udah banyak juga beberapa intansi pemerintah yang sering order ayam bakar abah teak dan ada juga seperti RS Ude Cengkareng terus Pemkot DKI Jakarta itu mereka masih repeat order dan beberapa kantor kecamatan kelurahan itu mereka masih mempercayakan kepada kami kalau ada beberapa konsumsi yang harus kita kirim kayak gitu ya betul memang ketika sudah bisnis itu besar salah satu tantangannya adalah menjaga kualitas dan kebersihan ya nah saya itu selalu menjaga dan selalu menekankan terhadap karyawan-karyawan namanya makanan itu semua harus dijaga dengan hati-hati kualitasnya SOP-nya dijalankan karena kalau SOP-nya tidak dijalankan ada salah satu aja yang salah itu bisa bahaya bisa patah misal contoh karyawan lupa memasukkan bumbu contohnya garam aja dia lupa wah itu udah patah itu pasti makanannya udah pasti berubah kayak gitu itu yang pertama yang kedua untuk yang makanannya spesial di nasi bok catering kualitas pelayanan waktu itu dia paling penting dah jangan sampai telat pengirimannya kalau bisa sebelum acara kita udah sampai udah terkirim nah itu yang paling krusial ya paling penting ya untuk bisnis yang dimana kejasaan nasi bok dan catering ya kayak gitu jadi manfaatkan waktu harus pas kebersihan dan kegianisan juga itu hal yang penting gitu karena biar apa namanya bisnis tuh tetap berjalan lah karena kalau itu udah tidak bisa dilaksanakan atau telat waktu pengirimannya atau rasanya udah berubah saya yakin bisnisnya gak akan tahan lama seperti itu untuk teman-teman yang ingin bekerja sama karena saya juga saat ini udah bekerja sama dengan beberapa restoran lain yaitu mensuplai bahan baku ayamnya dari sini gitu jadi buat teman-teman kalau misal ada yang ingin bisnis atau punya cafe punya restoran yang ingin disupply ayam bakarnya atau ayam goreng kita bisa entah ayam bakar entah ayam goreng udah pasti ke depannya akan bagus bahkan tambah bagus lagi karena saya rasa penikmat ayam itu udah mayoritas sekali dibanding penikmat daging yang lain ya gitu dan ayam bakar itu salah satu yang menjadi favorit makanan di Indonesia dipokuskan dulu saja usahanya mau usaha apa yang kedua disiapkan mentalnya yang ketiga disiapkan juga apalagi modalnya ya terus jangan mudah menyerah untuk teman-teman semua itu karena jangan mudah putus asa juga jangan pernah ini apa namanya terlalu banyak memilih lah fokus aja sama usahanya insyaallah kedepannya akan lancar ya jalanin jalanin bisnis apa adanya jalanin bisnis dengan jujur jalanin bisnis dengan senang hati dan yang paling penting jalanin bisnis minta ridok dari orang tua sudah itu sudah pasti paling cukup selamat menikmati Terima kasih.